Copy ini, lalu saya adjust. Langsung ketahuan harga jual net saya segini, Rp134.135. Untungnya segini. Cepat kan teman-teman ya? Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau membahas mengenai Tokopedia. Kalau saya seringkan bahas soal Shopee, Facebook Ad, kali ini saya mau coba bahas mengenai Tokopedia. Tokopedia kali ini saya membahas mengenai, ya mungkin ini bongkar rahasia dapur saya, nanti saya mau share. Gimana cara cepat supaya kita bisa menghitung biaya layanan yang ada di Tokopedia. Ya, kan biaya layanan Tokopedia itu kan tidak sedetail Shopee. Jadi kadang kita susah menghitung keuntungan kita berapa. Nah, gimana cara cepatnya untuk menghitungnya? Itu yang saya mau bahas di video kali ini. Ya, terutama ini buat teman-teman mungkin yang baru mulai jualan di Tokopedia. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, teman-teman sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa bisa subscribe juga di channel Telegram. Channel Telegram dan bisa follow Instagram saya. Saya ada linknya di bawah video ini. Nanti teman-teman bisa klik linknya langsung. Nah, sebelum kita mulai untuk mengerti cara ngitungnya, ya. Alangkah baiknya, kalau teman-teman tahu lebih dahulu ada jenis-jenis merchant yang ada di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman pertama kali join Tokopedia, itu teman-teman ada statusnya, merchantnya, namanya. Nah, ada tiga jenis merchant yang ada di Tokopedia. Ya, kalau teman-teman pertama kali join, ya, belum ngapa-ngapain, itu teman-teman mendapat statusnya regular merchant. Ya, regular, ya, standard lah, normal, regular gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mencapai target tertentu, itu ada namanya power merchant. Ya, power merchant. Di atasnya lagi adalah power merchant pro. Ya, jadi ada tiga jenis merchant ini ya, teman-teman ya. Nah, apa bedanya? Bedanya yang signifikan, yang kita bahas di video kali ini adalah biaya layanannya, potongannya itu beda. Nih, jadi kalau teman-teman regular merchant, itu biayanya setengah persen. Mungkin ada yang tanya nanti, Kak, saya regular merchant tapi saya nggak kena potongan. Ya, kalau di awal-awal memang nggak kena potongan. Tapi nanti setelah transaksinya berjumlah sekian, ya, akan kena setengah persen. Nah, lalu power merchant, power merchant kena 1,25 persen. Lalu power merchant pro, itu akan kena 1,5 persen. Oke ya. Oke, ini kita bahas dari segi biaya layanan merchant. Tapi ada tambahan lagi, teman-teman. Ya, ada tambahan lagi. Kalau teman-teman ikut yang namanya bebas ongkir. Jadi Tokopedia ada namanya bebas ongkir. Teman-teman bisa dapet free ongkir. Eh, sorry. Yang dapet pembelinya ya. Yang dapet free ongkir pembelinya. Tapi teman-teman penjual itu membayar sekian persen ke Tokopedia. Perhitungannya gimana? Perhitungannya begini. Nah, ini kalau teman-teman regular merchant, tadi kan kena setengah persen. Ya. Kalau teman-teman ikut bebas ongkir, kena tambahan lagi 3 persen. Oke. 3 ya, 3 persen. Lalu kalau teman-teman power merchant, itu tadi biaya 1,25 persen. Kena tambahan bebas ongkir lagi 2,25 persen. Duh, berarti ini lebih murah daripada bebas ongkir yang ini, yang reguler dong kak. Ya, betul sekali. Ya. Lalu power merchant pro, biayanya 1,5 persen ya. Biaya buat power merchant pro. Tapi kalau nambah bebas ongkir lagi, itu kena 1,5 persen. Wah, makin kecil dong kak dibandingkan yang atas ya. Kalau yang atas kan 3 persen. 2,25. Kalau power merchant pro, jadi 1,5. Jadi kalau teman-teman memang sudah tujuannya untuk membuat bebas ongkir ya. Untuk ikut bebas ongkir. Itu akan lebih, teman-teman bisa lebih cuan, lebih untung. Kalau teman-teman ikut yang ini. Power merchant pro. Karena potongannya lebih kecil. Gitu ya. Ini potongannya lebih kecil, teman-teman. Lebih enak sini. Saya sih lebih suka ikut yang ini. Gitu. Ya. Semoga sampai sini paham dulu, teman-teman ya. Tentang 3 jenis merchant ini. Oke. Nah, coba. Mungkin sekarang kita mau coba ya. Kita mau coba. Nah, gimana kalau ada contoh seperti ini. Misalkan saya ini penjual, Tokopedia penjual power merchant. Ya, saya power merchant nih. Saya jual panci. Harga, harga jualnya di Tokopedia saya jual di 125 ribu. Nah, lalu tiba-tiba ada order. Order masuk pembelian panci, satu pieces menggunakan bebas ongkir. Nah, pertanyaannya. Berapa uang yang saya terima setelah dipotong biaya layanan Tokopedia? Ya kan? Nah, sebelum saya jelaskan cara cepat saya, saya mau ajak teman-teman buat memahami ini dulu, teman-teman ya. Kita mau coba bikin sama-sama. Saya power merchant, jual panci 125 ribu. Berarti power merchant, ya. Berarti power merchant ini plus bebas ongkir. Berarti saya pakai rumus yang, saya balik ke slide yang tadi. Nah, saya pakai yang ini. Berarti potongannya adalah 1,25 persen ditambah 2,25 persen. Nah, saya coba ya. Barang barang 125 ribu. Saya potong. Saya bikin begini. Dipotong. 1,25 persen. Oke, dipotong lagi. Yang tadi bebas ongkirnya. 2,25 persen ya. Dipotong. Kali 2,25 persen. Nah, berapa ini? Saya hitung dulu ke kalkulator ya. Ini... Ya, hasil yang ini ya. Nah, hasil yang ini saya hitung jadi 1,5,6,2. Lalu yang ini. Kalau saya hitung jadi... 28... Itu 2. Jadi kalau saya kurangin semua. Hasilnya yang saya dapat adalah segini. Berarti ini hasilnya setelah dipotong biaya layanan Tokopedia, yaitu layanan power merchant, dan dipotong juga layanan bebas ongkir, berarti yang saya kantongin, yang saya terima, yang cair ke saya, itu bukan 125 ribu yang ini. Tapi setelah dipotong-potong jadinya segini. Jadi, jadinya segini. 120 ribu 626. Itu yang masuk ke saldo saya yang bisa saya cairkan masuk ke rekening saya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, nah, Kak, tadi katanya ada cara cepat tuh. Gimana cara cepatnya? Oke, cara cepatnya ya. Cara cepatnya begini. Oke, ini saya punya power... Di bagian bawah ini, panas saya, ada regular power merchant sama power merchant pro. Ya, ini power merchant. Ini Excel yang sudah saya bikin, teman-teman, ini rumus saya bikin sendiri. Kalau teman-teman nanti mau, nanti akan saya share di channel Telegram. Sebentar. Tadi harga panci 125 ya. 125. Eh, sorry. 125 harga jualnya. Ini agak modal saya nih. Misalkan saya modalnya misalkan 85. Misalkan. Oke. Sudah ya, tinggal ini. Saya klik kanan. Keser, saya copy paste. Nah, tas. Sudah selesai. Harga jual net saya segini. 120.625. Ya, ini 120.626. Kok beda satu digit? Gak apa-apa. Itu biasa karena pembulatan aja. Ya, lagian beda satu rupiah gak terlalu ngefek. Itu biasa karena perhitungan dan pembulatan. Jadi, satunya jadi 625, satunya jadi 626. Gak terlalu masalah sih itu. Karena beda satu rupiah. Kalau beda seribu, nah itu baru ada masalah. Kalau satu rupiah gak apa-apa. Nah, begini teman-teman cara cepatnya. Jadi, tinggal masukin. Masukin ini. Panci. Saya masukin modalnya. Harga jualnya. Lalu saya copy dari yang atas ini. Copy semua. High paste ke sini sampingnya. Kelihatan deh harga jual net saya segini. Harga jual net saya. Untung saya segini. Ya. Untung saya segini. Oke. Ini di modal harga jual. Ini biaya power merchant. 1,25%. Nanti kalau misalkan ini biayanya ganti. Teman-teman silahkan ganti aja di sini. Misalkan nanti jadi 1,35 ya ganti. 1,35. Ya. Teman-teman nanti letak atik aja. Nanti yang sebelah sini akan ikut ganti. Lalu ini harga jual net tanpa bebas ongkir. Jadi kalau tidak pakai bebas ongkir. Berarti yang kita kantongin segini. 123.438. Gitu ya. Tapi kalau tambah bebas ongkir. Jatuhnya yang ini. Dan untungnya yang ini. Gitu ya teman-teman. Cepat kan ya. Coba sekali lagi. Saya jual panci B. E. Panci B. Modalnya Rp. 95. Saya jual Rp. 139.000 misalkan. Ya. Langsung saya copy ini. Copy ini. Lalu saya. Udah cash. Langsung ketahuan. Harga jual net saya segini. Rp. 134.000. Rp. 135.000. Untungnya segini. Cepat kan teman-teman ya. Langsung ketahuan. Jadi gak perlu ngitung-ngitung lagi. Langsung cepat ketahuan. Nah. Ini kalau power merchant. Kalau reguler. Gimana? Teman-teman tinggal ikutin cara sama. Ya. Saya udah bikinin. Reguler yang ini. Bedanya cuman disini nih. Biaya power merchant. Sama di. Ini. Biaya bebas ongkir. Nah. Sama halnya dengan yang ini. Yang power merchant pro. Bedanya juga disini. Biaya. Biaya power merchant. Sama biaya bebas ongkir. Oke. Ini. Kalau XLM mau. Silahkan teman-teman. Bisa ambil di channel telegram saya. Ya. Teman-teman bisa klik link nanti. Di deskripsi ada channel telegram. Teman-teman klik aja. Nanti masuk ke channel telegram. Habis itu nanti saya akan. Saya share di situ. Teman-teman tinggal download aja. Gitu teman-teman ya. Ya. Semoga. Video ini membantu. Ya. Karena saya sendiri. Pribadi sangat. Sangat. Terbantu sekali. Dengan rumus yang seperti ini. Jadi enak aja gitu. Enak. Bisa jauh lebih cepat. Kerjanya lebih cepat. Ngitung-ngitungnya juga lebih cepat. Gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan bisa komen di bawah ini. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.